untuk berlangganan channel ini kalian bisa Klik tombol subscribe di bawah agar channel ini dapat berkembang lagi Terima kasih bosku Oke bosku sebelum lanjut ke videonya kami dari tim Pangistutronik sudah meminta izin ke pihak otomek yang resmi untuk membuat konten tentang seputar otomek Oke terima kasih selamat menonton jangan lupa di subscribe ya bosku Halo bosku selamat datang kembali di Pangistutronik kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara restore database otomek berupa file bug nah di video kemarin kan kita sudah melakukan tutorial instalasi software otomeknya dari alat bahan yang diperlukan kemarin sudah sekarang saya akan membuat tutorial cara restore database otomek lewat SQL Server habis video ini nanti tayang saya akan membuat tutorial cara login Jabber ke modul otomek disini saya sudah membuat Jabber contoh buat loginnya nanti ini buat next video ya makanya stay terus dipangistutronik bosku jangan lupa like comment dan subscribe Oke agar enggak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke lanjut kita ke user manual dulu nah ini user manual kemarin kan kita udah di instalasi kebutuhan instalasi hardware perlengkapan DLL lah sekarang kita Restore database Restore database Restore database Bentar saya scroll kebawah dulu biar kalian lebih memahami semoga video ini dapat membantu kalian yang sedang kesusahan mengoperasikan software otomek yang free edition nah ini langkah-langkahnya cara restore database otomek dalam SQL Server ini nanti kita jalankan kita konekkan kita Restore database nya langkah-langkahnya banyak ini ada beberapa langkah ini lumayan banyak nanti saya praktekan dan saya jelaskan satu-satu ya bosku agar kalian semua paham nanti sampai titik membuat folder mdf dan ldf oke kalau mungkin yang baru-baru pakai otomek buka tutorial yang tulisan gini masih agak bingung mungkin ya langsung kita praktekan saja bosku oke kita buka SQL Server nya dulu nah ini ini dia SQL Server Management Studio ini yang kemarin kita install buat database otomek kita open kita konikkan nah di tahap ini kalian pergi ke penyimpanan software otomek yang kemarin sudah kita install kalian pergi ke folder yang kemarin udah di install disini kalian buat folder lagi buat naru database nya kita kasih nama kita kasih nama database otomak otomak nah agar database nya nanti tersimpan di folder ini oke lanjut oke lanjut mantap ya bosku oke kalian pilih yang ini database klik kanan pilih restore database nah disini nah disini tuh database nya kita klik saja pilih yang otomat ini restore nya dari device kalian cari file restore nya klik add cari cari di local disd sesuai penyimpanan kalian menginstall otomek kemarin kan kita install nya disini otomek tutorial nah ini db nya udah ketemu nanti database nya kita taruh di database otomek ini db nya kita klik dulu klik db otomek bug akhiran file nya harus bernama bug kita oke lalu klik oke ini di centang nah ini di centang kalau sudah di centang kalian pilih option kalau sudah option kalian klik yang ini ini kan file mdf dan ldf ini kita taruh di local disd yang kemarin kita sudah install di otomek sama folder yang tadi sudah kita buat nah kita taruh disini database otomek kita kasih nama otomak mdf 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 oke yang ldf nya kita arahin ke folder yang sudah di install tadi yang folder nya sudah kita buat nah kita arahin ke penyimpanan database otomek yang yang ini kita kasih nama otomak otomak dot ldf ldf kita klik oke nah ini kan penyimpanan database server nanti sudah terarah ke sesuai yang kita inginkan yang sudah kita buat tadi ini otomak ldf dan mdf nya habis itu kalian pilih yang overlay ini di centang ya jangan lupa di centang kalau sudah kalian klik ok nah ini sedang proses nah ini sudah sukses kita restore database otomak nya kita klik ok nah kita minimize dulu ya kita cek di local display nya kita refresh dulu nah ini sudah jadi database server nanti tersimpannya disini ini database server sudah tersimpan mengarah ke folder yang sesuai kita inginkan ini sudah jadi mengarah ke folder local display nah ini sudah jadi ini kita coba cek di kita buka otomak nya ya jangan lupa setiap membuka otomak kalian harus pilih runas administrator agar pembacaan dengan sistem database otomak nya lebih maksimal yes login id nya masih sama admin sama password nya juga masih sama admin kita klik login nah ini database otomak nya sudah berhasil kita restore yang database dari otomak nah ini sudah jadi nah ini sudah jadi sukses kita merestore database nya nah di langkah ini kalian nanti tinggal setting setting im center ini yang kemarin sudah kita buatkan tutorialnya cara membuat jaber center di web jaber jaber lainnya nanti saya akan membuat tutorial cara login jaber center di software otomak nanti saya akan buatkan tutorialnya yang pakai rescue sama nanti saya akan membuat tutorial cara membuat modul nanti kita semua akan buat tutorial tutorialnya di channel pangestutronik makanya kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan klik notifikasi loncengnya agar setiap video yang kami bagikan di youtube kalian bisa mendapat informasi lebih cepat oke cukup sekian terima kasih untuk teman teman server pulsa semua mohon maaf ya saya mereview membuat tutorialnya hanya ala kadarnya saja yang saya bisa mungkin bagi senior senior yang lain banyak disana di luar sana masih banyak senior senior yang pemain-pemain pulsa lama untuk pemain-pemain baru kalian jangan lupa semangat terus dalam berwira usaha jangan pantang menyerah oke terima kasih bosku jangan lupa subscribe ya terima kasih salam sukses dan sehat selalu bye bye